Pemerintah desa 28 November ditandai sebagai hari menanam pohon Indonesia. Pemerintah desa Ringinrejo dan pelajar memperingatinya dengan menanam seribu pohon sebagai wujud pelestarian lingkungan. Siswa-siswi, guru SMPN dua kali tidur, beserta perangkat pemerintah desa Ringinrejo Bojonegoro terlihat antusias menanam pohon bersama. Pohon yang ditanam dalam peringatan hari menanam pohon Indonesia, yakni tabe buya, minyak kayu putih, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Menanam pohon dilakukan di area wilayah desa Ringinrejo, mulai dari depan SMPN dua kali tidur, sepanjang jalan desa Ringinrejo, dan sekitar Bendung Gerak. Kepala desa Ringinrejo, Endang Sriwigati, mengatakan penanaman pohon ini untuk melestarikan lingkungan. Tujuannya untuk penanaman pohon ini untuk melestarikan lingkungan, sehingga untuk anak cucu kita ketepuan itu kita akan berselamatkan karena lingkungan kita. Aksi menanam pohon ini merupakan wujud kerjasama antara SMPN Negeri Dua Kali Tidur dan pemerintah desa. Total ada seribu batang pohon yang ditanam di wilayah ini. Nantinya pohon-pohon yang ditanam dapat bermanfaat bagi generasi di masa mendatang.